Ibu saya di kampung, tumpah belas anaknya. Tidak ada sekolah, bahasa Indonesia tidak lancar. Tapi yang membuat saya kagum, kalau mau sholat, dia ganti bajunya. Saya saja belum mampu seperti itu. Itu di ruang tiurnya, dia gantung kudung dengan bajunya, dengan ada yang pembungkus kepalanya. Setiap beliau mau sholat, pasti dia ganti baju. Masya Allah, selalu ini yang membuat ibu saya doanya makbul. Empat belas anaknya. Bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita muliakan dengan semulia-mulianya. Tuan-tuan guru kita, para habay, para alim ulama, ustad-ustad pengasuh, Majlis Sikir Al-Ikhya, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT. Suatu kali, Nabi bertanya kepada sahabat, Saudara-saudara sekalian, dalam dirimu ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhmu. Tapi apabila segumpal darah itu rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuhmu. Sahabat bertanya, kalau begitu apa gerangan segumpal darah itu ya Rasulullah? Nabi menjelaskan, dia lakal hati. Ini berarti bahwa pengendali utama dan pertama, baik tidaknya sifat dan ahlak kita tergantung dari hatinya. Kalau hatinya baik, hatinya sehat, tutur katanya enak. Perbuatannya menyenangkan orang, kelakuannya tidak mengganggu orang lain. Kalau hatinya sehat, kalau hatinya sakit, tutur katanya tidak enak didengar. Kelakuannya merugikan orang, perilakunya menjingkelkan orang. Kalau hatinya sudah sakit. Pertanyaan, hati yang ada di sini, ibu-ibu, sedulur-sedulur, bapak ibu sekalian, sehat atau sakit hatinya? Oh, cepat benar mengaku. Ngaku. Sebelum kita ngaku sehat atau sakit, periksa dulu, mana penyakit-penyakit hati itu. Harus tahu dulu mana penyakit-penyakit hati. Setelah kita tahu, yuk cross-check. Nyambungkan, connectingkan. Oh, ini saya nih. Ah, sakit hati saya. Ah, ini tidak. Ah, sehat hati saya. Nah, sekarang perlu kita tahu apa saja jenis-jenis penyakit hati itu. Inilah yang kita bahas pada tatim kita kali ini. Penyakit-penyakit hati. Dengan harapan pulang majelis hatinya sehat. Penting ini, Pak. Kenapa di akhirat tidak ada orang masuk neraka gara-gara penyakit kusta? Kenapa masuk neraka? Kusta, Tuhan. Ah, enggak. Kenapa masuk neraka? Ngontrak-ngontrak, Tuhan. Tidak punya rumah. Enggak. Kenapa masuk neraka? Sombong. Kenapa masuk neraka? Takapur. Kenapa masuk neraka? Ujub. Penyakit hati. Ini penting. Coba, kalau Bapak bawa mobil dari Jakarta ke Bogor, yang nyetir tangan. Yang berpikir sepanjang jalan, otak. Gasren, kaki. Tapi begitu ada tikungan, apa tertulis? Hati-hati. Iya, Tok? Tidak tertulis otak-otak. Padahal otak yang berpikir. Iya, begitu pentingnya hati. Coba. Di lapangan terbang. Bandara. Ada pengumuman. Apa yang diumumkan? Perhatian, perhatian. Padahal yang berpikir otak. Yang menulis tangan. Pengumuman, perhatian, perhatian. Tidak ada pengumuman. Perotakan, perotakan. Berarti memang ini, hati adalah raja. Karenanya, sehatkan hati kalian. Mari kita lihat. Dalam kitab Iyah, Ulumuddin. Itu banyak sekali jenis-jenis penyakit hati. Mari kita lihat satu-satu. Sudah-mudahan cukup waktu. Yang pertama, yang paling banyak ini. Al-Mutakhawi Lubis Solat. Menganggap enteng solat. Mana yang disebut menganggap enteng solat? Mereka yang sudah tahu solat lima waktu wajib. Tapi mereka tidak mau melaksanakan. Inilah puncak kehancuran hati manusia. Karena ada orang begitu. Bersinat, takut betul. Ngambil sendalnya orang, takut sekali. Tidak puasa, takut dosa. Ramadhan 30 hari puasa, tapi tidak solat. Karena ada yang begitu. Takut dia ngambil nasibnya orang. Takut dia ganggu istrinya orang. Tapi begitu tiba waktu solat, dia merasa tidak berdosa. Karena ada perasaan begitu. Lewat solatnya lima waktu, sehari dia tidak solat. Merasa tidak punya dosa. Inilah puncak rancurnya hati kalian. Ada yang begitu kan? Setengah mati cari duit. Dari pagi cari duit. Sampai malam cari duit. Tapi lupa solat. Inilah yang selalu saya istilahkan. Kerja cari duit. Begitu dia lapar. Beli nasib bungkus. Sayangnya setelah ada nasib bungkusnya. Nasibnya dia buang. Bungkusnya dia makan. Ini orang bugi sembilan beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongok? Beleng-beleng? Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongok? Reku gering bilang, dungu. Itu lah orang dungu. Asli sedungu-dungunya. Masa beli nasib bungkus. Nasibnya dia buang. Nasi bungkusnya dia makan. Inilah orang yang setengah mati cari nafkah. Berpolitik siang malam. Bangusaha siang malam. Najam siang malam. Cari harta siang malam. Lupa solat. Beleng-beleng. Dungu. Apa sebab orang biasa tidak solat? Mohon maaf. Punten, punten. Ibu-ibu paling banyak tidak solat kalau ada pesta pengantin. Gara-gara apa? Mikaf. Mukanya dikira tembok. Kuning, coklat, abu-abu, biru. Oh, beleng-beleng. Itu biasa sih. Kasian lihat itu ibu-ibu kalau ada pengantin. Mukanya betul-betul kayak tembok. Serba palsu. Bibirnya merah palsu. Alisnya tebal. Palsu. Bulu matanya panjang. Palsu. Oh, pantatnya bagus. Semua palsu. Malah ada lagi lebih gila lagi. Dia kasih lebih alisnya. Saya bilang, kenapa dikasih lebih? Saya bilang, seperti itu. Saya bilang, seperti itu. Nah, sekarang di mana solusinya, start? Nah, ibu wuduk dulu. Sudah wuduk, dandan. Sudah dandan, tahan kentut. Biar sudah wuduk, kentut. Batal. Nggak habis kok, ustad. Sedikit aja keluar. Biar sedikit. Batal. Coba. Dua. Yang menyebabkan ibu-ibu banyak nggak solat kalau ada pengantin. Apa? Jilbab. Saya ini sudah keliling-keliling cerama sampai ke Malaysia, Timur Tengah, Brunei, Filipina Selatan. Ini hanya di Indonesia yang ibu-ibunya susah jilbabnya. Jilbab sakaratil maut. Masya Allah. Itu ada talinya tuh, dua meter. Dia ikat dulu. Dia ikat di lehernya. Dua meter, dikasih kembang. Tujuh belas pentulnya. Nih, ada kayak batang pohon di belakang. Sudah. Nggak bisa lah dia goyang lehernya. Sudah diikat. Coba. Ayo. Pakai lagi jilbabnya sempit. Salah anak. Roknya sempit. Suaminya bilang, cepat-cepat. Buru-buru kita ketinggalan. Tunggu sedikit, Pak. Ini dah wajah belen-belen. Tiba waktu solat. Hayalah salah. Suaminya bilang, bu, bu. Baru aja kau pulang umroh. Itu baru dua bulan yang lalu kau pulang umroh. Ini sudah mau asar kau belum solat, dur. Sana pergi solat. Apa kata istrinya? Sadar kau, Pak. Saya sadar saya suruh kau solat. Kau nggak lihat ini jilbabku. Dua jam makanya ini. Bele-bele. Sudah ya? Bu. Yang paling banyak perempuan nggak solat kalau ada pesta. Ini kalau laki-laki kapan banyak nggak solat? Ada pilih champion. Subuh nggak solat subuh. Gara-gara sepak bola. Begitu nonton dari jam dua. Seri adu penalti. Bersamaan asam subuh. Pilih, Pak. Pak. Pilih, Pak. Pergi solat. Ketinggalan gol. Nonton. Ketinggalan. Solat. Akhirnya apa? Diambil sajadahnya. Solat depan televisi. Ini lebih-lebih-lebih. Ayo. Demi Allah. Apa alasan orang biasa tidak solat? Ustaz. Saya kaya Ustaz. Dia kaya aja dia tidak solat. Ada yang kalah kayanya Nabi Sulaiman? Ada yang kaya Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman. Itu pekerangan rumahnya emas. Ada di sini pekerangan rumahnya emas? Paling kalau orang bugis. Kalau paling kaya giginya dikasih emas. Coba. Dia cakep, Ustaz. Ada yang kalah Nabi Yusuf? Ayo. Itu cakepnya Nabi Yusuf. Bayangkan. Bayangkan cakepnya itu manusia. Ibu-ibu disuruh ngiris-ngiris bawang. Suruh lewat Nabi Yusuf. Seperti Peragawati. Yang kalau di atas apa itu? Catwalk. Lewat Nabi Yusuf. Ini ibu-ibu disuruh. Masya Allah. Ini bukan manusia ini. Bu, cakep. Betul. Tak sadar. Dia iris tangannya. Dia tidak rasa begitu terpesonanya dengan mukanya Nabi Yusuf. Segaga-gaganya Ustaz. That's it. Jangankan miris bawang. Kentut aja hilang perhatian. Coba. Gaganya Nabi Yusuf. Tapi tetap taat beribadah kepada Allah. Saya kuat Ustaz. Binda ragawan. Ada kalah Nabi Musa? Nabi Musa itu, bu. Kalau dia kunci badannya. Tembus itu bunuh-bunuh di bajunya. Kalau dia kunci badan. Terlempar songkoknya. Kalau dia tinju orang. Belum sampai tinjunya. Sudah jatuh itu musuhnya. Ini orang Bugis bilang karate do. Karate campur doti. Doti itu magic. Coba. Hebat. Saya cerdas Ustaz. Ada yang kalah cerdas di Nabi Nuh. Sampai detik ini tidak ada orang arsitek bikin perahu di atas gunung. Mau semua mereka bikin perahu di pesisir pantai. Nuh alaihissalam. Di atas gunung bikin perahu. Cerdas. Tidak sombong. Tetap sujud beribadah kepada Allah. Apa lagi? Apa alasanmu lagi? Tinggi pangkatnya Ustaz. Ada yang kalah pangkatnya Rasulullah Muhammad SAW? Beliau adalah penghuru para Nabi. Penghuru para Nabi. Kekuasaannya waktu itu. Bukan cuma mahkamah dinah. Sebagian dunia itu. Taklukan Islam waktu itu. Dibawa kekuasaan Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang kita mau alasan tidak mau sholat? Jelas? Demi Allah. Tidak ada keselamatan bagi mereka yang menganggap enteng sholat. Ustaz. Saya ini merantau Ustaz dari Sumatera. 30 tahun sudah saya dibawa ke Ustaz. Tidak bisa lepas dari kredit. Rumahnya susah. Masih ngontra-ngontra Ustaz. Periksa sholatnya. Anak saya nakal betul Ustaz. Periksa sholatnya. Kalau sholat baik. Mustahil Allah sengsarakan hidupmu. Tuhan apa yang bikin sengsara hidupnya orang yang baik sholatnya? Saya sholat Ustaz. Betul kamu sholat. Barusan Duhur. Kok tidak ikhlas bos? Ayo. Ayo. Saya ikhlas Ustaz. Mana ikhlas sholat Duhur sudah dekat Asar? Ikhlas kan namanya itu. Ayo. Mana ikhlas sholat Asar sudah dekat maghrib. Satu kali wudhu itu sudah sholat Asar. Itu juga maghribnya. Mana? Maka kalau hidup kita susah. Jangan cari kambing hitam. Lebih periksa sholatnya. Saya sholat Ustaz. Kenapa hidupku susah? Betul kau sholat. Tapi sholatmu main-main. Tidak semangat ketemu Allah. Allah. Ada yang sholat seperti itu? Ada. Sholat kayak ditiup angin. Allah. Siapa ajarku sholat begitu? Ada juga sholat yang terlalu semangat. Allahu Akbar. Ibu ketawa karena membayangkan diri sendiri lah. Maksudnya. Kalau ada masalah dengan hidup. Ayo pertawa yang harus kita selesaikan. Sempurnakan. Sholatmu bos. Saya sholat Ustaz. Betul. Ibu sholat. Tapi ibu yang pakai baju sholat. Sudah tiga hari tidak dicuci. Ketemu Allah pakai daster. Tinggi sebelah lagi. CD-nya dua hari tidak dicuci dipakai. Sholat gatel semua. Siapa mengajar sholat seperti itu? Ayo ya. Mulai hari ini koreksi sholatnya ibu. Ibu saya di kampung. Tumpah belas anaknya ibu. Tidak ada sekolah. Bahasa Indonesia tidak lancar. Tapi yang membuat saya kagum. Kalau mau sholat. Dia ganti bajunya. Saya saja belum mampu seperti itu. Itu di ruang tiurnya. Dia gantung kudung. Dengan bajunya. Dengan ada yang pembungkus kepalanya. Setiap beliau mau sholat. Pasti dia ganti baju. Masya Allah. Selalu ini yang membuat ibu saya doanya makbul. 14 anaknya. Ibu cuma satu anaknya. Tidak bisa ganti baju kalau mau sholat. Yang ketawa. Saya serius ini ibu. Masya Allah. Bapak-bapak. Adik-adik. Kalau ada yang sampai sekarang belum dapat kerja yang baik. Koreksi sholatmu. Ayo. Apa susahnya sholat bos? Apa susahnya sholat? Lebih susah puasa. 30 hari kita lapar. Lebih susah haji. Mentri. Umroh ajak kekejar-kejar. Sholatmu tidak bagus. Ayo. Mau sholat sedekah berat. Ada duit modal. Sholat yang penting ada maumu. Haji sekali setahun. Umroh perlu modal. Sholat 24 jam Allah menunggumu. Subuh Allah nunggu. Tengah hari capek Allah tunggu duhur. Sore mau curhat Allah tunggu asar. Maghrib selesai kegiatan. Allah tunggu di maghrib kita. Mau tidur silahkan curhat sebelum isa. Tengah malam bangun tidak bisa tidur. Yuk kau sholat tahajud. Cuma kita tidak sadari kekuatan sholat. Sholat. Kecil buat Allah kasih kalian rumah. Kecil buat Allah kasih kalian jadi anggota DPR. Kecil itu asam urat. Kecil itu kolesterol. Perbaiki sholat. Cuma kita kalau sakit langsung ke dokter. Memangnya dokter yang sembuhkan kamu. Ke Allah dulu. Allah. 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 Dokter. Saya sampai detik ini belum pernah ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya ke dokter. Saya juga yang kasih tahu penyakitku. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam dok. Kenapa Ustaz? Ini ya mencerit-mencerit saya dok. Kenapa bisa? Dalam hatiku ya urusanmu. Karena kau dokter. Masa saya yang kau tanya? Allah. Allah. Tanpa bapak bertahukan. Ibu bertahukan. Allah sudah tahu penyakitnya ibu. Yang dokter hebat itu baru muncul. Pasti mencerit Ustaz. Nah itu hebat itu. Dokter itu tidak. Iya. Maka bapak ibu sekalian. Perbaiki sholat. Itu tetangga saya Ustaz. Tidak sholat. Tapi kok rezekinya baik. Proyeknya lancar. Oh jangan salah. Memang duitnya banyak. Mobilnya mewah. Rumahnya megah. Tapi apa yang ibu bapak tidak tahu? Istrinya selingkuh. Suaminya membalas. Banyak kita lihat orang kaya. Tapi menderita batinnya. Duitnya banyak. Dihormati di kantor. Dimuliakan di kantor. Tapi sampai di rumah aja. Dilempar piring sama anaknya masih SMP. Itu sudah banyak duitnya. Tapi tidak ada kebahagiaan rumah tangganya. Banyak duitnya. Tapi tidak ada bisa dia makan. Duitnya 7 miliar. Tapi dilara makan nasi. Apa enaknya? Dilara makan nasi. Dilara makan karedok. Apa? Yang bisa dia makan hanya ubi rebus. Duit 7 miliar cuma ubi rebus. Kret. Maka bapak ibu. Adik-adik. Jangan galo. Perbaiki sholatmu. Saya bisa bicara begini. Saya alami. Demi Allah. Saya pernah menjadi cleaning service. Bersihkan toilet triple terkenal di Makassar waktu itu. Empat toilet saya harus bersihkan tiap hari. Saya bilang sama koordinator kebersihan. Tidak usah gaji saya. Kasih masuk nama ku undian umroh kalau ada gratis. Sampai tutup itu kantor. Tidak dapat. Saya pernah menjadi loper koran. Loper koran. Selalu saya salat subuh saya bawa ni sepeda itu. Langganan hari yang fajar. Dengan kisah. Hina lagi sepeda bikin eksu. Menurut aku sampai sekarang saya belum dapat. Siapa yang curi? Jangan ngajar itu kalau saya dapat dicu saya lapor di KPK. Masya Allah. Hai. Saya sering jalan kaki pergi sekolah. Saya pernah dihina kawan saya waktu kuliah. Keluar dari ruangan kuliah. Dia tunjukin saya. Eh, dah saat. Nggak malu-malu kau. Cakar semua bajumu. Cakar itu rombengan. Nah, tahu. Baju bekas yang dari Eropa dijual. Seratus ribu kalau di Mahatahari. Seratus ribu satu. Ini sepuluh ribu empat. Masih ditawar. Coba bayangkan. Saya enggak marah. Bi-isnillah dengan izin Allah. Saya istiqamah pelihara sholat dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah dengan izin Allah. Saya sudah punya travel sendiri. Kapan saja saya mau umroh bisa. Dengan izin Allah. Kalau kawan saya dulu yang hina saya katakan baju cakar. Alhamdulillah sekarang Ramadan baru-baru saya kasih lagi sakat. Coba. Terus saya jalan kaki dulu. Alhamdulillah punya kendaraan yang jarang seperti itu di Makassar. Alhamdulillah. Dengan izin Allah. Apa susahnya Allah kasih kamu rumah? Apa susahnya Allah kasih lunas utangmu? Kecil buat Allah. Yang penting sholat, men. Sholat. Perbaiki sholatmu. Allah yang selesaikan utangmu. Adakah manusia tidak ada masalahnya di dunia? Ini malah ibu-ibu penuh masalah saya lihat mukanya ini. Mana ada manusia tidak ada masalahnya? Semua punya masalah. Ustaz. Ibu pikir tidak ada masalahnya? Masalah saya besar. Mau kahwin lagi tapi kita takut sama istri. Semua punya masalah. Alhamdulillah Allah tidak berkata. Das'at kalau ada masalahmu kau jadi anggota DPR dulu. Ada masalahmu kau jadi gubernur dulu. Ada masalahmu kau jadi profesor dulu. Tidak. Allah cuma minta. Das'at ada masalahmu. Istai'inu bissoberi wassalat. Sabar. Perbaiki sholatmu. Saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah. Bukan janji caleg. Kalau caleg dijanji andai boleh kita dijanji surga. Dijanji juga kita surga. Ini kartu nama aku. Pilih saya. Ada masalahmu punten. Hubungi saya sama-sama Sunda. Pilih. Begitu terpilih dia ganti nomor HP-nya. Ini manusia. Tapi kalau Allah. Ayo dek. Ada masalahmu. Perbaiki sholatmu. Ya. Teman setan yang pertama. Nanggap enteng sholat. Apa akibat dan hukuman bagi mereka meninggalkan sholat. Lain waktu kita bahas. Sekarang yang kedua. Penyakit hati yang kedua. Sombong. Wujub. Takabur. Boroh. Mau dibilang. Mau dikata. Nah itu penyakit. Sombong. Ingat sejarahnya iblis keluar dari surga. Ya. Apa penyebabnya? Apa karena dia miskin? Apa karena dia korengan? Apa karena dia penyakit kusta? Tidak. Ciptakan Adam. Allah perintahkan. Wahai seluruh mahluku. Kau sujud di hadapan Adam. Inilah mahluk saya paling mulia. Iblis. Malaikat. Sujud. Meskipun awalnya sempat protes. Tumbuh-tumbuhan binatang. Sujud. Hormat kepada Adam. Satu mahluk Allah yang tidak mau. Namanya iblis. Iblis protes. Saya tidak mau. Ya Allah. Kenapa iblis? Adam. Baru diciptakan. Saya senior. Masa senior hormat sama junior? Gengsi dong. Adam. Diciptakan dari tanah. Saya dari api. Unsur kejadian. Saya lebih mulia dari Adam. Saya tidak mau. Allah berfirman. Wah. Kau sombong rupanya iblis. Sombong. Tidak layak. Berhuni surga. Keluar kau dari surgaku. Diusir dari surga. Cuma iblis waktu diusir. Dia minta. Ya Allah. Sebelum saya keluar dari surga. Ini ada dua proposal saya. Permohonan saya. Satu. Berikan saya umur yang panjang. Oke. Kata Allah. Kau tidak akan mati sampai hari kiamat. Kata iblis itu beranak pinak. Andai kita ketemu sama dunia pak. Ini ada banyak disini kita pak. Cuma karena dunia kita beda. Maka tidak ketemu. Tapi disini dia lihat. Lihat kita ini pak. Oh ini nih. Sasaran saya nanti nih. Pulang ini saya goda lagi nih. Supaya goda ini. Nah itu. Cuma tidak dilihat. Tuh. Yang kedua kata iblis. Permohonan saya yang kedua. Berikan saya skill. Kemampuan. Kehebatan. Untuk menggoda anak cucunya Adam. Gara-gara Adam saya diusir. Maka saya akan melakukan perang sepanjang hidup saya. Itu iblis. Kata Allah. Silahkan. Kecuali orang yang lemah imannya. Kau bisa goda. Keluar iblis. Mulailah dia goda kita. Tidak. Nah. Cara menggodanya. Ditimbulkan rasa sombong. Sombong itu. Ada-ada penyebabnya satu. Bertambahnya ilmu. Ini yang bisa masuk. Ini ustad. Ada ustad sombong. Banyak. Bikin Instagram. Silahkan hubungi kami. Kalau ada masalah. Silahkan tanya. Begitu dihubungi. Tidak dibalas-balas. Kan ada yang begitu. Sombong. Biarlah Instagram. Tidak mau balas. Whatsappnya orang tidak dibalas. Sombong. Lumen. Apa yang kau mensombongkan dengan ilmumu? Wama uti tu minal ilm. Illa khalila. Saya tidak kasih kau ilmu. Kecuali sangat sedikit. Lalu apa yang kau mensombongkan dengan ilmumu? Termasuk ustad yang sombong itu. Tidak mau menerima perbedaan pendapat. Hanya dia yang benar. Pokoknya kalau tidak sesuai kajiannya salah. Susat. Kayak dia ajak panitia hari kiamat. Ini yang boleh masuk surga. Ini yang tidak. Memang kau Tuhan. Kalau kau mau jadi pencerama. Jangan salah. Benar. Kau jadi kadi. Jadi hakim. Pencerama ngajak. Sampaikan semua pendapat orang. Jangan kau mempunis. Maulid bin'ah. Salawat bersama. Bajama'ah. Bid'ah. Isra'nilat. Bid'ah. Taksiyah. Bid'ah. Jabat tangan selesai salah. Bid'ah. Doa bersama. Bid'ah. Kenapa Bid'ah? Tidak ada pada saman Nabi. Tidak ada pada saman Nabi. Bid'ah. Bid'ah. Sesat. Sesat. Masuk neraka. Masa enggak ada-gara dengar cerama begini. Kau bilang masuk neraka. Nenekmu punya neraka. Masih masuk kita juga. Sorga. Kan luas itu sorga. Muat semua kita di sini. Kalau alasanmu tidak ada pada saman Nabi. Kau cerama jangan pakai maik. Kan tidak ada pada saman Nabi. Kan kita cerama. Tak boleh pakai maik. Karena maik. Bid'ah ini. Bid'ah. Boleh pakai maik. Tidak boleh. Apa. Maaf. Bagaimana caranya. Makanya. Ayo. Teman-teman. Pemuda hijrah. Allah sudah menyambut kedatanganmu. Tapi Allah tidak senangkan yang soh. Buat teman untuk dicuri. Yang tidak sebarat dengan dia sosial. Belajar agamanya baru 6 bulan. Itu pun melalui Youtube. Instagram. Baru 2 menit habis kuotanya. Maham agama setengah setengah. Saya dimaki-maki di Facebook. Di wall saya. Ini Ustadz. Ngaku-ngaku sunnah. Ngaku-ngaku narakan sunnah. Kau tidak pelihara sunnah. Kenapa kau bilang saya tidak pelihara sunnah. Buktinya. Kau tidak pelihara jenggot. Ya mau dia apa kalau tidak mau tumbuh. Gara-gara jenggot. Dia marah-marah sama saya. Saya sudah kasih minyak malah gatal. Dia bilang istri saya. Bau betul itu kau punya mulut. Bukan mulut minyaknya. Sudah. Ada. Semua dianggap salah. Yang paling enak beragama itu pak. Yuk yakin begitu. Laksanakan itu yang kau punya keyakinan. Jangan kau salahkan saya. Saya selalu pakai istilah. Untuk menuju Allah itu. Sepuluh kau dapat dari mana. Untuk datang kepada Allah. Lagu Romei Rama. Banyak jalan menuju Roma. Ya. Kalau saya. Jangan memahami dekat dengan Allah itu. Jangan pertanyaannya. Sepuluh tambah sepuluh sama dengan berapa. Pasti jawabannya hanya satu. Sepuluh tambah sepuluh sama dengan berapa. Dua puluh. Tidak bisa pilihan lain. Tapi cara mendekati Allah itu. Dua puluh kau dapat dari mana. Boleh sepuluh tambah sepuluh. Boleh dua puluh satu kurang satu. Boleh sembilan belas tambah satu. Boleh lima belas tambah lima. Ini enaknya kalau kita begini. Ini hanya dia yang mau benar. Semua salah. Ya. Jangan sombong. Apa yang kau sombongkan dengan ilmu. Ada orang banyak betul ilmunya. Allah marah. Mulai dikasih pikun. Pikun tidak ada ubatnya. Selama ini dia pergi mengajar. Diprotes sama istrinya. Pak. Biasanya kalau kau mau pengajar. Kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir dua minggu. Tidak pernah kau cium saya. Lansin dia bilang suaminya. Astagfirullah. Berarti siapa aku cium selama ini? Ternyata pembantunya. Apa kau men sombong? Pikun kau tidak bisa bedakan istri pembantu. Jangan juga modus. Teman-teman pulang dengar ceramah ini. Besok dia masuk kamar pembantu. Didapat sama istrinya. Kukira kamu sayang. Dengan sombong dengan ilmu. Ya. Pintu masuknya setan. Sombong. Yang kedua. Apa yang menyebabkan sombong? Bertambahnya pangkat jabatan. Jangan sombong. Anggota DPR. Jangan sombong. Kau jadi anggota DPR karena rakyat memilihmu. Jadi bupati. Jangan sombong. Kau jadi bupati karena rakyat milih. Tidak pilih. Wabilahi topi kuhil daya. Keluar kau jadi rakyat biasa. Apalagi menyebabkan orang sombong. Bertambahnya harta. Jangan sombong. Nanti kau seperti korun. Banyak duitnya. Tak kabur. Tenggelamkan oleh Allah. Belajar dari palu. Belajar dari donggala. Aceh. Sekejap saja hancur. Jangan sombong. Apalagi membuat orang sombong. Bertambahnya ibadah. Yang tadinya malas sholat. Uh sekarang sholatnya bagus. Bukan cuma lima waktu. Sunnah-sunnahnya pun oke. Mulai sombong. Jangan. Allah senang orang yang alim. Tapi Allah tidak senang orang yang sombong. Puncak kesombongan. Tidak mau sujud dihadapan Allah. Dalam hadit kudsi Allah jelaskan. Ada tiga temannya setan di dunia. Satu diantaranya. Ganiyun. Mutakabbir. Orang kaya yang sombong. Kaya harta sombong temannya setan. Kaya ilmu-ilmuan sombong temannya setan. Kaya pangkat pejabat temannya setan. Tapi masih masuk akal. Orang masih. Ya wajarlah dia sombong. Dia wali kota. Wajarlah dia sombong. Banyak duitnya. Wajar dia sombong. Tinggi ilmunya. Tapi temannya setan. Masih wajar. Tapi ini sudah miskin. Pengangguran. Jelik bukaknya. Bau ketiknya. Sombong lagi. Bukan kau temannya setan. Kau sudah jadi setan cilakah. Ibu bapak. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Satu teman setan itu. Penyakit hati. Menganggap enteng sholat. Dua sombong. Tiga baki. Pelit. Bebekut. Orang bugi sembilan. Seket. Kikirigalla paku jambatan. Nah itu pelit sekali. Nah itu temannya setan. Ibu-ibu. Mau lihat pelitnya ibu. Coba kalau dia beli sayur. Hobi memang dia nawar. Kalau dia ke pasar. Beda seribu. Dia kelilingi tuh pasar. Beda seribu tuh. Dia kelilingi. Bu. Halo ibu. Bu. Kalau ibu belanja di Trans Studio. Trans Mall. Atau Alphamidi. Alphamark. Tawar apa tidak? Tawar apa tidak? Coba kok tawar. Dibikiran ke orang gila. Lalu pedagang kasihan. Yang sesama kita pribumi. Datang naik sepeda motor. Kadang kalah sepeda. Dia datang. Dia sudah panggil kita. Ya bu Haji. Gigi. Bu Haji makin cantik aja. Masih nawar. Apa namanya kalau bukan pelit? Sudah enaknya itu. Berapa mas? 10 ribu Bu Haji. 11 ribu ya. Mantap. Kalau kan ibu-ibu yang suka nawar. Kalau bapak-bapak kan gak suka nawar ya. Ini minta ibu-ibu tuh suka betul nawar. Bu. Ibu bersedekah itu tidak mesti masuk masjid. Sedekah dengan niat. Mas. Berapa mas? 15 ribu. 13 ribu ya mas? 15 ribu. Oke. Saya bayar 15 ribu. Tapi dalam hati ibu. Sebenarnya saya beli 13 ribu. 2 ribunya saya sedekahkan untuk mas. Boleh. Yang terlalu pelit. Ibu mau gak suaminya diambil orang? Mau? Silahkan pelit. Orang pelit itu tidak ada yang suka. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Benar pak. Begitu jeleknya itu sifat pelit. Tidak ada yang suka. Coba saya tanya. Bapak-bapak senang tetangga dermawan atau pelit? Ibu-ibu senang suami yang pelit atau dermawan? Senang mantu yang pelit atau dermawan? Seman-teman yang pelit atau dermawan? Dermawan. Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit pun tidak suka sama-sama pelit. Yang kau ke rumahnya. Pelit dia itu. Padahal dia juga pelit. Begitu jeleknya itu sifat pelit. Demi Allah tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Adakah pernah bapak dengar? Mas-mas-mas. Tuh yang di sudut rumah di konflik. Tuh kayak betul dulu Ustaz. Cuma karena dia rajin sedekah. Bangkrut. Ada? Tidak pernah. Biasa kita ini sangka buruk kepada Allah. Tidak mau bersedekah karena sangka buruk. Nanti saya makan apa? Nanti saya makan apa? Jangan cemas rejeki. Jangankan diambil orang tertukar saja. Tidak. Cicak aja dijamin rejekinya. Tahu cicak? Tahu? Cicak makan apa, Bu? Masuk akal enggak? Gak masuk akal. Gimana caranya? Satu di dinding, satu terbang. Di mana ketemu? Tidak ada terminalnya. Kalau pesawat, terbang, kita jalan. Ada ketemunya di mana? Di bandara. Ini cicak. Satu terbang, satu di dinding. Di mana ketemunya? Tapi lagu kita waktu kecil kan? Cicak, cicak di dinding. Diam, diam, merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Nyamuk yang datang. Allah jamin rejekinya. Lagu tidak bilang. Cicak lompat ke nyamuk. Tidak mati, cicak. Kasian. Iya kan? Itu cicak. Nggak sarjana. Nggak punya kursus. Nggak ada kaki. Nggak ada otaknya. Nggak cerdas. Bisa hidup. Apalagi ibu. Jangan pelit. Sedekah. Allah sudah jamin rejeki. Bu. Ada suaminya mulai selingkuh. Ada. Nggak usah curhat sama tetangga. Apalagi curhat di Facebook. Tak kusangka kau begitu. Sprat. Belen-belen. Sahasnya keluargamu kau ungkap di Facebook. Begitu mulai. Bu. Ciri-ciri laki-laki yang sudah mulai lain-lain ya. Kalau yang selama ini. Nggak pernah pakai sisir. Keluar. Tiba-tiba rapi. Nggak pernah pakai parfum. Tiba-tiba beli parfum. Malaikat tubuh. Yang tadinya keluar rumah. Nggak pernah pakai setrikaan. Langsung rapi. Yang paling mencurigakan. Kalau dia terima SMS dalam kamar mandi. 70 persen wajib dicurigai. Kalau sudah begitu. Ibu nggak usah curhat sama tetangga. Ciri-ciri curhat kepada Allah. Bangun ibu sholat hajat. Lakukan sampai 8 rakaat. Setiap 2 rakaat disujud terakhirmu. Kau berdoa kepada Allah. Ya Allah. Engkau yang membolak-balikkan rasa cinta dalam hati suamiku. Tidak mungkin aku bisa mengendalikan cintanya. Ya Allah. Tidak mungkin aku jaga dia 24 jam. Engkau yang maha menjaga ya Allah. Ya Allah. Pelihara suamiku dari godaan perempuan lain. Ini ada duit saya 500 ribu. Saya tolak balap besok ke pantai Suhan. Mudah-mudahan 500 ribu. Suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah. Coba amalkan itu bu. Coba amalkan. Yang jadi masalah kalau suaminya juga sudah tahu rumusnya. Dia bangun juga sholat hajat. Dia bangun pula sholat hajat. Istrinya di sebelah kamar sebelah. Suaminya kamar sebelah. Ya Allah. Capek sudah saya lihat istri saya ya Allah. Nggak mau aja kerjanya. Marah-marah aja. Berat badannya juga makin tambah ya Allah. Tidak tahu dilihat dari mana dia seksi. Ya Allah. Ini ada duit saya 500 ribu. Tolak bala ya Allah. Mudah-mudahan istriku ikhlas saya kawin lagi. Bingung malaikat. Yang mana nih kami? Jangan pelit. Demi Allah. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Saya kasih contoh. Tanggal 4 kemarin. Sehari sebelum lebaran. Ya tanggal 3 malam. Ada anak-anak usia 19 tahun. Bapaknya Flores. Mamaknya Toraja. Kristen. Karena sering dengar ceramah saya di Youtube. Akhirnya dia memutuskan diri masuk Islam. Desember kemarin. 19 tahun. Tanggal 3 malam. Dia DM ke saya di Instagram. Ustaz. Saya ini-ini dicerita cara mualapnya. Kemudian. Besok sudah melebaran. Saya belum punya baju baru Ustaz. Saya lihat Ustaz ini bagus-bagus bajunya. Di mana belinya Ustaz? Saya bilang sebenarnya baju saya tidak dibeli. Bikin sendiri. Tapi yang lebih sebenarnya lagi. Bukan baju yang bagus. Saya yang gagah. Sudah lah. Saya butuh baju lebaran. Saya bilang kau datanglah ke rumah saya. Saya sediakan kau pilih bajuku yang kau suka. Dia pakai tongkat. Turun dari taksi. Eh kasihan saya. Kenapa kakikmu dek? Ternyata dia amputasi kakiknya. Dia singgah sholat asal. Dia tak berat mobil. Saya bilang berat betul hidupnya ini anak. Diusir dari mimpi ini. Diusir sekarang tinggal di masjid. Tak disetujui. Hanya dia sendiri mas wisat. Diusir. Berang. Kenapa kakikmu? Ini cerita. Sendi saya. Sempat berkacau. Yang sedih Ustaz. Ini tidak ada artinya ini kaki ketimbang iman saya kepada Allah. Luar biasa. 19 tahun. Saya ambil baju saya yang paling bagus. Kau pilih ini dek. Mana kau suka. Bener diambil yang paling bagus. Sempat juga saya jisah. Sudah. Karena saya buru-buru ke bandara. Saya mau pergi khotbah. Yuk. Ini dek. Kau ambil satu juta. Sudah. Kembaliklah dia. Naik grep lagi. Sudah. Perjalanan saya ke bandara. Masuk WhatsApp. Ustaz. Berapa nomor rekeningnya? Ada apa? Pada dalam hatiku. Segeralah. Kirimlah nomor rekening. Masih di atas mobil. Masuk. Berapa transferan masuk? 30 juta. Tadi keluar 1 juta. Tidak cukup sampai situ. Allah balas lebih banyak. Sampai saya di airport bandara. Depan pintu 7 nunggu saya ke berangkatan. Tiba-tiba ada ibu-ibu lari. Bawa amplop. Ustaz. Ustaz. Tunggu dulu Ustaz. Apa? Ini. Dalam hatiku. Ada apa lagi? Padahal cepat sudah. Ini ada dari. Ternyata ada fan saya. Dia lihat saya di bandara. Dia mau kasih. Coba buru-buru mau masuk bandara. Dia kasih saya melalui itu Ibu. Ini ada Ustaz titipan dari ini. Oke. Saya buka. Berapa isinya? 10 juta. Kenapa Ibu miskin? Karena Ibu malas bersedekah. Selalu berkeyakinan saya miskin. Maka Allah. Ana indasani abdibi. Saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau kau sangka tidak mampu. Maka kau kukasih tidak mampu. Sedekah Ibu. Allah tidak lihat satu jutanya. Allah tidak lihat seratus ribunya. Yang Allah mau nilai. Kamu sedekah tidak satu hari ini. Jangan pernah lewatkan maghrib tanpa sedekah di hari itu. Coba amalkan. Coba. Kenapa kita tidak bisa umroh? Karena selalu yakin saya tidak mampu. Maka Allah. Sudah kau dia yakin tidak mampu. Sedekah. Pulang ini kau sedekah sama tetanggamu. Cari orang miskin. Cari janda-janda tua. Tidak usah janda muda. Banyak yang bisa selamat. Jelas? Sudah banyak sebenarnya penyakit hati. Tapi waktu yang terbatas. Saya cuma bilang waktu yang terbatas. Saya ada acara di Bandung Ibu. Jam 10. Saya ini orang kampung. Saya tidak tahu Bogor ke Bandung jauh. Saya pikirnya satu jam. Inilah kalau kita pakai pulsa lokal. Saya orang kampung. Tidak tahu saya. Oh ternyata jauh. Saya harus segera selesaikan. Insya Allah. Kalau panitia ngundang saya lagi ke sini. Saya datang lagi. Insya Allah ya. Ini penyakit hati. Sekarang bagaimana cara mengobatinya. Ketahuilah dengan bersikir mengingat kepadaku. Maka hatimu akan jadi tenang. Jadi kalau kita punya penyakit hati. Maka datang di majelis sikir al-iqya ini. Ini salah satu caranya. Memang Ibu tidak dapat pocer. Memang Ibu tidak dapat undian. Tapi apa yang Ibu dapat? Ilmu. Tapi ilmu tidaklah terlalu menolong. Ketika ilmu itu tidak diamalkan. Amalkan yang Bapak Ibu tahu. Maka Allah akan berikan ketenteraman jiwa. Ketenangan hati. Kalau hati sudah tenang. Itulah kekayaan kita yang paling baik. Dua Bapak. Inilah tausia kita. Mudah-mudahan ada manfaat.